selamat menikmati ini desain mekanikal sederhana tapi tempat guna nih dan di tempat masjid saya tidak ada kotak amal yang diputerin jadi kita taruh berangkas dua, satu di tengah silahkan yang mau beramal kita nggak permalukan ada duit ya boleh isi, kalau nggak ada duit nggak apa-apa jadi kita nggak puterin, kita coba keren nih Yusuf Hamka, seorang pengusaha jalan tol baru-baru ini memperlihatkan kotak amal anti-maling di Masjid Babah Alundesari, Jakarta dalam video yang diunggah akun Instagram kepoin underscore trending Yusuf Hamka menjelaskan bagaimana fungsi teknologi yang dipasang di kotak amal anti-maling itu bekerja di hadapan seseorang ia lalu memasukkan uang ke dalam kotak kemudian ditutup Yusuf Hamka ingin membuktikan dan memperlihatkan cara kerja dari kotak amal tersebut Ketika uang selembaran itu dimasukkan dan ditutup, Yusuf Hamka meminta pria itu untuk membuka kembali kotak amalnya Awalnya, pria itu nampak heran ketika melihat kotak tersebut Kemudian Yusuf Hamka pun mempersilahkan pria itu untuk mencoba memasukkan uang dengan tangannya sendiri dan uang yang dimasukkan itu menghilang usai kotak amal ditutup Teknologi kotak amal ini diklaim oleh Yusuf Hamka anti pencurian Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini